Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, di tempatnya di Jalan Ayani, Kelurahan Surodaikan, Kejambatan Trenggalek, pada hari ini, Jumat 2 Desember 2022. Mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Trenggalek dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Trenggalek tersebut menuntut agar pemerintah merevisi atau menghapus pasal-pasal dalam RKUHP yang bermasalah. Saat ini kami sudah terhubung dengan Rekan Sofian Arief Chandra, reporter dari Tribun Jatim, yang akan melaporkan terkait tuntutan-tuntutan dari mahasiswa tersebut. Silakan Rekan. Ya, terima kasih. Benar sekali, hari ini jumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Trenggalek, tepatnya di Jalan Ayani, Kelurahan Serondakan, Ketamatan Trenggalek. Ini ada dua organisasi mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa, yaitu yang pertama dari IMM, Berkatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan yang kedua dari GMNI atau Berkatan Mahasiswa Selain Dunia. Ada beberapa pasal dalam RKUHP yang disoroti oleh sebuah mahasiswa tersebut. Yang pertama adalah pasal 256 RKUHP tentang penelenggaraan pawai, penelenggaraan, atau diimplasi, dan yang kedua adalah pasal 218 dan 220 RKUHP, lalu 349 dan 350 RKUHP tentang penghinaan kekuasaan umum dan lembaga negara. Nah, ini menurut mahasiswa, beberapa pasal tersebut sangat kontroversional karena dianggap akan membantasi penyampaian pendapat di depan umum. tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 2015 dan berbagai instrumen keasasi manusia lainnya terkait jaminan perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Bahkan, mahasiswa juga sempat menginggung jika RKUHP tersebut benar-benar disahkan, Indonesia akan kembali menjadi negara otoriter layaknya saat orde baru. Nah, pada kesempatan tersebut, mahasiswa juga berkesempatan ditemui oleh wakil kekuah DPRD Kabupaten Perenggalek, yaitu Tuding Rahmadi, yang bersakutan menyampaikan mendukung tuntutan para mahasiswa tersebut dan timingnya juga pas deh, karena saat ini DPRRIS juga tengah membahas RKUHP tersebut dan sebelum disahkan pada tanggal 15 Desember atau akhir masa sidang pada tahun ini, DPRD Kabupaten Perenggalek akan mengirimkan tuntutan tersebut ke DPRRIS dalam waktu yang sudah cepat ini. Itu yang dapat disampaikan dari Kabupaten Perenggalek. Baik, terima kasih Rekan Sofian untuk kelaporan Anda. Dan berikut, reporter kami juga sudah sempat melakukan wawancara bersama perwakilan mahasiswa, yaitu Muhammad Sodik Fauzi. Liput lengkapnya untuk Anda. Kita ada giat aksi terkait penolakan pengesahan RKUHP, Undang-Undang RKUHP yang bermasalah. Hari ini pihak DPR juga menyambut baik kedatangan kita di sini, kedatangan kita aksi damai di sini, dan insya Allah pernyataan sikap dari kami itu akan dilanjutkan ke struktur yang lebih tinggi. Dan nanti apabila pernyataan sikap dari kami tidak dilanjutkan ke struktur yang lebih tinggi, tidak menentuk kemungkinan untuk kami akan turun aksi lagi dengan masa yang lebih banyak dari ini. Oke, tuntutannya mas? Untuk tuntutannya, intinya mendesak Presiden Jokowi untuk menunda pengesahan RKUHP tersebut. Terkait untuk pasal-pasal yang kontroversi, diantaranya pasal 350 tentang penghinaan lembaga negara, dan 219, pasal 220, dan juga pasal 256, dan juga pasal 218. Terkait tidak digulihnya unjuk rasa atau demontrasi, dan juga penghinaan terhadap Presiden dan Mali Presiden. Terima kasih telah menonton!